Lagi-lagi Eli Sugigi kembali membuat sensasi. Setelah bercerai dengan Ferry Anggara, Eli Sugigi memang diketahui kembali menjalin hubungan dengan Irfan Sebastian yang umurnya jauh lebih muda dari dirinya. Bahkan sudah merencanakan untuk menikah. Akan tetapi hubungan asmara antara Eli Sugigi dan Irfan Sebastian memang tak disedui oleh sang anak Ulvi Damayanti. Hal tersebut terjadi lantaran usia Irfan terpaut sama dengan Ulvi. Namun baru-baru ini nampaknya Eli Sugigi kembali menarik perhatian masyarakat dengan mengunggah Instagram story yang menunjukkan sinyal hubungan putus dengan sang kekasih Irfan. Hal ini terlihat dari beberapa unggahan status yang penuh kode dan galau di akun Instagramnya. Dalam postingan terbarunya, Eli mengindikasikan adanya masalah antara dirinya dengan Irfan Sebastian. Eli menyebut bahwa ada wanita lain dalam hubungan mereka, namun tak menyebut nama siapapun dalam statusnya. Lalu, apakah Eli Sugigi mengiakan bahwa kini ia telah putus dengan Irfan? Dan apakah benar Irfan Sebastian telah memiliki wanita idaman lain? Saksikan selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Aduh, sebenarnya males nyebutin namanya. Tapi kita sudah bersama Eli Sugigi dan Irfan Sebastian. Eli Sugai-Gai. Eli Sugigi. Tapi sebelum itu, ini lebih penting daripada Eli Sugigi ya. Kirim komentar tersopan kamu, tapi tetap kirim komentar tersopan kamu. Pak Cilombol. Ke Np3 TransTV dengan HVPGP TransTV 2405. Dan wajib memfollow Instagram saya, King underscore Uya Kuya. Dan jangan lupa Instagramnya anaknya Papi Uya juga, Cintakuya. Dan Nino underscore Kuya. Ya betul. Eli Sugigi real. Enggak penting. Astrid Kuya gak usah, udah kebanyakan. Iya. Oke, ada arti cilai berikut ini. Ceki Dot. Ceki Dot. Mantan suami jualan es kepal. Begini tanggapan Eli Sugai-Gi. Mantan suami kamu jualan es kepal sekarang. Iya. Gimana tuh dari... Tapi gue bingung, itu lobang hidung atau lobang apa sih? Kok gede banget, Eli? Niki. Gue nanya, ini kan... Masa lobang hidung makin tanya-tanya. Gue nanya lobang hidung. Gue nanya jelek lagi tuh. Dari suami seorang selebritis tiba-tiba... Menjadi... Jualan es. Iya. Iya mau jualan apa. Kamu gak ngasih harta gono gini dulu? Ya dia gak punya harta gono gini gak apa yang kita ngasih. Tuh eh gak boleh begitu, kuasa. Kuasa ingat istifal. Istifal enggak dong. Aku gak pernah minta harta gono gini dan... Aku bukan orang yang matre. Walaupun kita bercerai, kita bercerai baik-baik saat itu. Dan dia sekarang dia berjualan es kepal juga aku sangat... Ngeliatnya bangga tapi kasihan. Tapi kenapa yang jualan es kepal? Orang saya artis aja jualan martabak. Saya juga jualan. Martabak kuya-kuya. Udah warnanya hijau, merah. Enak kan? Enak. Gue juga mau promosi, gue juga bikini, lipstik, bedak. Iya. Enggak laku. Belum. Ginggir, ginggir. Kalau martabak gue jelas enak. Enak. Eh bikini gue laku di Bali, enak aja sampe punya toko. Terpake misikernya kita berani. Gimana terus abis itu lu bangga? Bangga, aku nulis status. Saya cukup bangga karena semenjak dia lepas dari aku dia mau usaha sendiri. Dia mau bekerja. Lagi rumah tangga sama aku kan dia enggak bekerja. Jadi sekarang kita bangga ya, kita ngucapin selamat ya Fer, sukses ya Fer. Kenapa lu kok dia? Kita ngucapin sama dia berdua ya, karena kan dia minta videonya. Lo udah ketemu sama mantannya Ellie juga? Sudah lah. Sering ya? Sudah sering. Oh sering. Kita temen kok, dia ada temen baik-baik sama Ellie juga. Gantangan mana mantan suami lo sama Irfan? Gantangan Irfan lah. Baju disama-samain pake rambut biru. Hei, dia dikit malu. Biri tuh, apaan lo? Ya adil aja kita kan lebih sekapa. Baju disama-samain, gigi di nongol-nongolin, kuasa, 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 Masya Allah. Oke ada artikel lagi nih Bo Eli nih ya. Cekedut. Surahati Instastory, Ellie Sugaigi dan Irfan Sebastian. Putus! Saya sih enggak bilang putus ya. Nah coba, itu kan ada IG story-nya tuh. Karena itu kan orang-orang aja yang pada usil. Aku ngomong putus sama dia, di saat gimmick dia ulang tahun. Gimmick tanggal lima ngerjain. Hidup penuh gimmick. Apa lo lagi, ini juga nih kita. Gimmicknya banyak banget. Gimmick, ini kita tuh enggak pernah gimmick. Cuma sensasi. Sama-sama. Sama sama gue. Guasa, papi, lo gimana sih? Lo ngomong kenyataan. Lo kan udah mulai-mulai ini tadi. Oke. Nah sekarang pertanyaannya. Ya kan? Bagaimana kalau ternyata lo tanpa sepengetahuan lo mantannya dia Ferry masih berhubungan dengan Po Eli? Po Eli. Enggak, gak mungkin. Yakin gak mungkin? Enggak mungkin. Kenapa lo bisa bilangkan tiap hari sama dia? Tiap hari 24 jam kah? Enggak. Nah sekarang kita sudah terhubung dengan seseorang. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Mas Ferry betul mas? Iya betul. Nah mas Ferry. Cieee, langsung mukanya Eli sama giginya bersinar loh. Mas Ferry, apa kabar mas? Alhamdulillah baik. Dari Uya Kuya ini pagi-pagi pasti happy. Nafsu banget. Mas Ferry. Mas Ferry. Assalamualaikum. Ada yang mau ngomong nih? Cieee. Oh boleh. Fer? Udah bangun? Ya halo? Udah bangun? Udah kok? Karena ditepon ya? Biasanya saya tau banget Ibram bangun biasanya. Kau tau. Tau banget. Ikat empe. Karena gue suka bangun siang dia. Tidurnya dia pagi bangun siang. Iya lah sama dia sama lu laki-laki jadi males. Gak juga. Iya kan. Iya kan kebetulan. Bangun tidur lihat muka dia. Mening gue tiga kali. Iya kan omong. Dia ngomong dulu. Ferry, Ferry, Ferry. Ya halo. Kamu masih kontak-kontakan dengan Bo Eli gak Ferry? Masih, masih omong biasa. Udah saya blokir sih. Udah saya blokir. Hei jangan bol. Demi Allah. Demi Allah. Ferry, sorry kenapa Fer? Kenapa Fer? Ini udah berapa hari gitu tiba-tiba Whatsappnya, fotonya udah ngilang gitu. Nah karena Ferry saat di satu program acara, saya maunya orang berkata jujur. Orang berkata apa misalkan kita jangan gengsi. Kita sesuatu punya atau enggak kita harus ngomong. Pernah dibantu atau tidak jangan hilang-hilangin yang pernah. Emang masalahnya apa sih Bo Eli? Jadi gini ditanya sama suatu acara, dia tanya. Apakah Ferry pernah minta duit sama Bo Eli? Ditanya begitu, jawabnya tidak pernah. Tidak pernah dan dia jawab katanya minjem. Nah Atron bilang, Bo Eli kalau saya pilih uang saya ganti gak pernah mau gitu. Itu dia jawab begitu. Tapi dia bilang katanya, Bo Eli gak pernah, ini maaf ya bulan puasa bukan ungkit ya. Saya hanya butuh kebenaran, Ferry jangan egois. Hidup ini susah, Ferry. Hidup ini dari kita aku dari nol, saya gak pernah malu untuk yang bilang saya pernah punya masalah. Misalkan saya cari uang sampai jadi pembantu, jadi apa. Saya itu gak pernah malu. Jadi misalkan Ferry pernah inget jasa saya. Bukan saya minta di... Jadi lo hitung-hitungan ya? Ya lo hitung-hitungan kalau gak gitu dong, Bo Eli. Gini, gini. Gini, gini. Oke, biar Ferry dulu. Gimana Ferry? Gini, gini. Sebetulnya kita bukan masalah, kita gak mau ngapain. Itu kan pertanyaannya gini, Dari selama kamu berumah tangga sama dia, Kamu pernah minta duit gak ya? Jawabannya, enggak dong. Kalau pertanyaannya kayak gini, Dari selama kamu berumah tangga sama dia, Kamu pernah minjem uang gak? Pasti saya jawab, iya. Itu kan pertanyaannya kayak gitu. Saya masa harus ngomong dari nol sih? Tapi gini, mungkin dia sebagai laki-laki juga malu, Bo Eli. Karena kan laki-laki biar gimana pun punya gengsi. Gini, ngerti. Gini, ngerti. Tapi bukan, jadi gini loh. Saya yang merasa sebagai pernah jadi istrinya, Saya yang pernah jadi berdamping yang sama dia, Sebenarnya saya gak mau buka, Karena dipertanyakan begitu pas Teno. Gini, 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 gini. Gimana, gimana Ferry ya, Ferry? Gini, gini aja. Mungkin seorang Ferry Anggara ini, Pernah minjem uang seberapa besar loh, Po? Amam Po. Seberapa besar sih, Amam Po? Berapa ya, Po? Gak pernah. Sebesar apa gitu. Maksudnya sebesar apa gimana sih? Ya pernah, pernah minjem sebesar apa katanya Ferry. Oh untuk bayar motor, iya. Bayar motor, bener gak Ferry? Ya kan seenggaknya aku gak pernah minta loh, Kok minta dong buat bayar motor besok. Gak pernah kan, gini loh kata-kata. Kok besok minjem ya, buat motor, Biar mau diganti, kamu gak mau kan? Biar mau diganti, kamu gak mau kan? Ya dan wajar namanya suami istri ya, Po? Ya, suami istri kalau suami. Wajar. Itu gak jadi suami istri. Itu sudah cerai. Itu sudah cerai. Itu dari awal rumah tangga, Saya setiap ada setor ada apa, Setiap saya mengirim ke orang tua 500 ribu, Saya gak pernah minta. Oh, saya besok mengirim orang tua. Sekarang gini. Gak lah, saya seperti. Tunggu Ferry, tunggu Ferry. Tunggu Ferry. Saya sebagai istrinya. Wajar gak saya misalkan istri minta nafkah? Wajar gak? Karena itu kewajiban. Wajar gak? Itu kewajiban. Wajiban, tunggu Ferry. Nah, saya Ferry punya orang tua. Dia ngumpulin duit untuk orang tuanya. Bagus dong. Oh iyalah. Jadi dia gak pernah kasih saya. Duit selama duit dia kerja itu untuk orang tuanya aja. Dan saya gak pernah kasih nafkah sama dia. Tapi saya pernah kesel sama dia, Dia beli handphone dengan hasil dia sendiri. Tiba-tiba di jalan kenapa dia ngebanting handphone semua dua-duanya, Dibuang begitu aja di jalan. Kenapa Ferry dibuang? Biarin hasil gue sendiri loh. Kok hasil sendiri begitu? Kamu ngasih saya aja gak pernah. Tapi kok hasilnya dibuang? Bukan. Bukan masalah gitu. Dengar Ferry. Itu ada saksi. Itu emotion kali ya. Emotion Ferry. Bukan. Pempelan Ferry ya Pak. Kenapa saya banting handphone? Karena kalau isinya kan saya curigain di handphone sama dia. Oh dia dicurigain. Oh cemburu buta. Yaudah kan daripada saya ala-ala doang membanting handphone. Kalau saya benar-benar membanting ya saya banting gitu. Tidak cuma bertak doang ya Ferry ya. Ya daripada saya nampar-nampar anak orang. Walaupun itu isi saya. Saya gak mungkin. Jangan ditampar. Apa yang ada isi yang dicurigain sama dia. Yaudah saya banting aja gak gitu. Nah bener gak tuh Pak Ustadz. Daripada kita melakukan kerekarasan sama orang. Akhirnya dicurigain terus dibantingnya itu handphone sendiri. Ya sebenernya tetep. Awalnya harus ngobrol baik-baik dulu. Kalau udah berkali-kali. Ya namanya emosi kan orang bisa melakukan segala sesuatu. Iya. Orang kalau emosi kan akalnya udah hilang. Tapi paling tidak masih lebih baiklah ketimbang mungkin. Ya Ferry. Jangan kayaknya kita tuh. Aku potong. Karena waktu itu. Di saat itu. Aku lagi nyetir dibawa mobil. Dan kondisi isinya lagi-lagi. Lagi bawa mobil banget. Isinya disitu kita berantem. Isinya gak bisa harus nahan apa. Mohon apa yang harus dikeluarin. Kadang lagi bawa mobil. Kita berantem. Yaudah dibanting dengan banting handphone. Semuanya diem. Iya. Nah tuh gimana tuh Pak Ely. Sekarang gini. Saya cuma ngomong satu. Menyebut nama seorang laki-laki disitu. Aduh. Disitu saya menyebut. Dengan asisten saya Mahmud. Tiba-tiba dia marah. Sekarang gini. Dia aku curigain dengan cewek. Itu terbukti. Ada buktinya saya ngeliat. Di WA nya dia. Lagi whatsappan sama perempuan. Sama anak buah saya. Sebenernya saya udah. Maaf ya. Saya pernah menampar dia. Di suatu TV. Karena ketahuan. WA WA dengan anak buah saya. Dengan kata-kata. Lalu dia gak DRT lu dong. Lu. Saya selama rumah tangga. Saya jujur. Saya setia selama rumah tangga. Walaupun saya bukan nikah. Kenapa kamu ngianat. Saya pengen nikah sama dia. Saya pengen nyaman. Tiba-tiba ada whatsapp. Aduh. Tangan kamu mulus banget. Saya suka sama kaki. Yang putih. Yang mulus. Saya unjukin kaki saya. Nih kaki saya hitam. Saya gituin. Nah saya gituin. Saya gak mau dong. Dan anaknya saya tarik. Dua-duanya saya mengakui. Kenapa kamu WA suami saya. Dan kenapa kamu juga WA. Cewek itu. Dengan cewek itu mengunjukin WA. Kamu ngulai-ngulai. Itu apa salah saya? Udah deh. Ya Ferri. Satu kita buat. Ya betul. Ya makanya jangan mulai. Jangan mulai-mulai deh. Ini kok. Maaf kok. Kalau saya buka semua. Menurut saya nih. Nih maaf ya. Ini kuasa kok. Kalau saya buka menurut saya. Belum tentu mpoh yang bener lho kok. Maaf banget. Ya. Maaf bang. Buka aja. Kalau emang saya salah. Apalagi ini acara lagi left. Banyak banyak yang nonton. Gak baik. Banyak banget yang nonton. Gini ya. Daripada saling menjelekan. Namanya. Karena kita itu kan. Waktu kemarin. Mpoh Eli ngomong sendiri-sendiri. Ferri ngomong sendiri. Mendingan kayak begini. Klodifikasi tabayun ya Ferri. Kan lu dikasih kesempatan buat. Waktu yang sama. Kapan-kapan kesini aja Ferri. Ya. Ketemu Eli suka ini. Benar. Aku sih jujur. Aku gak masalah. Mpoh mau ngomong apa juga. Mpoh mau istilahnya mau bilang. Bahwa seorang Ferri seringkuh. Seorang Ferri kayak gimana. Gak kerja. Aku gak juga masalah. Dari dulu aku gak pernah. Isilahnya nyerang balik. Dan kaca-kaca yang lain. Gak ada. Karena aku gak mau. Aku mau ada petengkara. Belantem kayak gini. Ya. Di saat kemarin kita isinya baik. Bang Fer gimana kabarnya baik. Gimana ya kalau udah oke. Kalau gitu. Oke gini aja. Kita lanjutkan lagi ya. Ferri. Ferri. Intinya sekarang kamu. Udah punya pacar. Belum. Belum ada. Oke. Ferri. Kamu setuju. Empu Eli dengan. Irfan. Aku sih. Aku sudah sempat bilang. Sama Empu. Sekolah mampu bahagia. Selama Empu nyaman. Sama Irfan. Yaudah lanjutin. Alhamdulillah denger. Kalau misalnya Empu. Ada undangan. Kemudian mu nikah. Oke. Terima kasih banyak Ferri. Terima kasih Ferri. Kamu disini ya Ferri. Assalamualaikum. Oke. Apakah benar. Ulvi tidak setuju. Sama hubungan. Terima kasih.